Muzik Maraknya penggunaan media sosial seperti banjir yang tak terbendung. Masyarakat bebas mengakses dan berpendapat hingga mengomentari suatu peristiwa yang terjadi. Banyak yang menggunakan media sosial secara positif, bahkan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Namun tidak sedikit pula yang salah dalam menggunakannya. Hal ini justru bisa berhadapan dengan hukum. Yang terbaru, seorang pemilik akun Facebook bernama Indra Santika Kurniasari dilaporkan ke Bareskrim oleh Forum Masyarakat Maluku. Ia disebut-sebut menghina Presiden Joko Widodo dan pakaian adat Maluku. Hingga kasus Florence, seorang mahasiswi UGM yang difonis dua bulan penjara karena dianggap menghina Yogyakarta. Di Indonesia, penggunaan media elektronik seperti media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. Tahun 2016, Undang-Undang ITE ini mengalami revisi dengan menekankan penilaian hukum terhadap konten negatif yang bisa dihasilkan dari informasi elektronik. Seperti cyberbullying, penghinaan maupun ujaran kebencian.